di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara memperbanyak tanaman skin dapsus monlike dengan 3 media tanam yang berbeda bagaimana tips triknya simak video berikut ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya harsyah di channel aska garden indonesia channel yang bahas tentang duit tanaman terutama tanaman ya spektro cerah perawatan cerah budaya dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tungtas dan lengkap oke teman-teman di depan saya ada tanaman skin dapsus monlike mohon maaf bila nanti ada salah penamaan ID ya cuman kebetulan saya taunya saat saya beli tanaman ini mau menceritakan namanya skin dapsus monlike kita akan membanyak tanaman ini dengan cara stack per satu ruas daun kecuali pucuk biasanya kalau untuk pucuk kita pakai dua daun atau lebih tapi di bawah itu kita akan stack per satu ruas daun oke sebelumnya kita akan mempersiapkan tempat-tempatnya peralatannya ya seperti biasa saya menggunakan plastik cup seperti ini ini bekas minuman yang mana sudah saya lubangi di bawah untuk membuang air yang berlebih oke kita memang menggunakan bahan bekas biar sampah bisa kita gunakan lebih maksimal ini menggunakan antibiotik betadine atau antrakol ini saya pakai antrakol ya untuk besok usahakan pakai yang tajam saya sarankan pakai silet atau cutter ya karena tatan apa batangnya skin dapsus kan kecil dia membutuhkan yang tajam untuk medetanam saya pakai tiga bahan seperti biasa saya pakai lumut lumut pinus lumut dari pohon pinus yang sudah saya bersihkan ini ada kompos daun kompos daun bulan yang saya pakai kompos daun bambu boleh pakai yang lainnya juga ini cuma contoh saja ya terus yang ketiga kita pakai medetanam yang siap pakai yang bisa dibeli di toko pertanian atau toko garden atau nursery jadi medetanam yang siap pakai usahakan yang poros biasanya digunakan untuk tanaman agulema atau kalatea oke bila semua sudah siap kita tinggal mencacah tanaman dari skin dapsus monleg oke kita akan langsung mencacahnya kita akan cacah dari atas atas saya biasanya memotong dari dua ruas nanti untuk di bawahnya saya biasanya baru satu ruas daun usahakan pisaunya tajam usah menggunakan cutter ataupun apapun yang saya pakai kebetulan ini pisau ukir ya atau pisau akrilik oke seperti ini khusus di atas saya memakai dua daun oke kelihatan ya ini kita menggunakan seperti ini kalau pucuk saya pakai dua daun di bawahnya kita baru proses yang potong per ruas daun oke karena kalau di bawahnya otomatis akar sudah mulai banyak jadi kita bisa potong per satu ruas daun kita akan coba ambil contoh nanti tiga saja karena saya menggunakan tiga media tanam maka saya menggunakan potongan tiga daun saja seperti ini ini adalah per satu ruas daun oke kita akan coba satu lagi ini lebih ke untuk sampel teman-teman biar tahu caranya jadi dengan kita stack per satu ruas seperti ini kita bisa melakukan banyak tanaman dalam satu tanaman indukan oke selain itu kita juga tidak membongkar media tanam indukan jadi tingkat stressnya indukan akan sedikit dan dia akan cepat sekali untuk bertunas kembali oke seperti ini kita akan langsung coba tanam dengan media tanam oke yang pertama kita pakai lumut kita coba pakai yang pucuk dulu ya kita pakai lumut pinus lumut yang menempel di pohon pinus bisa beli di online atau di garden atau di nursery nanti tanya aja lumut odi yang menempel di pohon pinus atau cari di marketplace juga ada shopee, lazada, tokopedia bahkan di facebook juga banyak yang jual atau spagnum moss atau moss kering juga tidak ada masalah intinya kalau tempat kami lumut menjadi media tanam yang prioritas untuk memperbanyak tanaman karena sifatnya yang mudah sekali mengeluarkan maksudnya medianya biar sesuai dengan kondisi alam sehingga akar itu cepat sekali keluar selanjutnya kita tinggal menyiram saja sampai air keluar oke terus kalau untuk selanjutnya tadi sedikit lupa kita pakai antrakol ya saya pakai antrakol cuma saya celupan seperti ini sudah seperti ini saja cukup atau pakai betadine juga tidak ada masalah oke kelihatan ya anti jamur ini adalah obat anti jamur biar tidak luka kita yang kedua pakai media tanam yang siap pakai ini beli komersil saja beli karungan itu juga banyak yang jual ya usahakan beli yang untuk media tanaman yang poros seperti aglunema kalatea itu kan tanam media tanam yang agak lebih khusus poros itu lebih bagus untuk tanaman stek yang seperti ini kita tanam di tengah seperti ini biasa sama kayak yang lumut tadi intinya kita tutup sedikit tidak perlu kubur terlalu di dalam setelah itu kita siram sederhana memang prosesnya yang jelas itu kita cuma perawatan saja nanti kita siram seminggu cukup 2 sampai 3 kali saja untuk apa biar media tanamnya lembab jangan kena sinar matahari secara langsung karena tanaman ini akarnya belum sempurna jadi dia butuh waktu untuk mengeluarkan akar yang sejati ya seperti ini saya alhamdulillah kalau untuk stek seperti ini saya jarang sekali mengalami kegagalan dari 100 tanaman mungkin ya saya kalau gagal paling di persenan 5% itu pun untuk jenis tertentu kayak monstera stanleana kalau untuk tanaman-tanaman pilu kebanyakan alhamdulillah sukses jarang ada yang gagal oke seperti ini saja cara perbanyak tanaman skin dapsus monleg ya dengan 3 media tanam yang berbeda kita teknisnya cuma tinggal menyiram saja mungkin 2 seminggu cukup 2 sampai 3 kali kalau posisi musim hujan itu kita jarang menyiram juga tidak ada masalah kita cuma lihat dari media tanam saja bila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tanya di kolom komentar insya Allah akan saya jawab semoga video ini bermanfaat bila ada salah kata saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh